selamat pagi anak-anak apa kabar kalian hari ini? semua sehat ya? bagus oke, coba perhatikan sampah yang ada di sekitar mejamu, kursimu kalau ada dibersihkan ya biar kita lebih nyaman belajarnya oke, kalau semua sudah bersih sekarang bapak mau absen kalian dulu Andi hadir Budi hadir Cika oke, hadir bagus ya, semua hadir baik sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing berdoa dimulai berdoa selesai baik untuk pelajaran pertama kita hari ini kita bernyanyi tik-tik-tik bunyi hujan tahu ya lagunya oke, yuk sama-sama tik-tik-tik bunyi hujan di atas genteng airnya airnya turun tidak terkira cobalah tengok ke atas sana pohon dan ranting basah semua oke masih semangat ya baik pelajaran kita hari ini yaitu tema 5 subtema 1 pembelajaran 1 keadaan cuaca apa tujuan pembelajaran kita hari ini tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama kalian mampu mengetahui keadaan-keadaan cuaca yang kedua mengenal pecahan sederhana kemudian bernyanyi dengan tempo irama yang sama sekarang coba perhatikan gambar berikut nah disini televisi menayangkan acara perakiraan cuaca hari ini ada wilayah yang cerah ada wilayah yang berawan ada pula wilayah yang hujan cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu Indonesia memiliki 4 jenis cuaca yaitu cuaca berawan mendung hujan dan cerah cuaca yang berbeda dapat membuat kegiatan manusia berubah sampai disini paham ya anak-anak oke bagus kita lanjut kemudian perhatikan lagi gambar yang berikut ini gambar pertama ini menandakan keadaan cuaca benar mendung gambar kedua ada yang tahu benar sekali cuaca cerah dan yang ketiga adalah cuaca hujan pintar pintar anak-anak sekarang coba lanjutkan tuliskan keadaan cuaca sesuai gambar di samping lalu bapak ingin kalian membuat sebuah kalimat dari kata yang ada pada gambar berikut contoh kata cerah di pagi hari di sekitar kota palembang hari ini cuacanya cerah kemudian ada kata berawan ayo siapa yang bisa coba andi oke benar saat siang hari cuacanya cerah namun sedikit berawan lalu ada kata hujan ayo cika buat kalimat dari kata hujan benar sekali pada saat malam hari mulai turun hujan rintik rintik bagus untuk cika lalu kita belajar mengenal pecahan sederhana mengenal pecahan setengah sepertiga seperempat dan sepereenam coba perhatikan potongan kue A dan B berikut potongan kue A dibagi menjadi dua yang sama maka menjadi setengah setengah dan potongan kue B dipotong empat bagian potongan kue A yang pertama satu dibagi dua bagian yang sama banyak lalu nilai tiap bagian satu per dua atau seper dua kemudian yang diarsir satu dari dua bagian nilainya satu per dua atau seper dua kelambang kelambang pecahan seper dua adalah satu per dua satu disebut pembilang dan dua disebut penyebut dan untuk kue B yang pertama satu dibagi empat bagian yang sama banyak nilai tiap bagian satu per empat atau seper empat yang diarsir satu dari empat bagian nilainya satu per empat atau seper empat lambang pecahan seper empat adalah satu per empat satu disebut pembilang dan empat disebut penyebut sampai disini paham ya anak-anak bagus kemudian kita akan menjawab soal berikut ini tulislah lambang pecahan untuk soal di bawah ini yang pertama berapa bagian pizza yang sudah dimakan Udin ayo benar satu per empat yang kedua Siti senang makan buah apel ia ingin membaginya pada Lani dan Dayu berapa bagiankah buah apel dipotong agar Siti Lani dan Dayu mendapat bagian yang sama satu buah apel dibagi tiga menjadi satu per tiga untuk soal nomor tiga dan empat coba kalian kerjakan di buku kalian masing-masing paham paham ya anak-anak oke tetap semangat dalam bela belajar oke sampai disini dulu pelajaran kita hari ini bapak berharap kalian tetap semangat belajar dan mengulang kembali pelajarannya di rumah dan ingat tetap jaga kesehatan sampai jumpa bye bye